Apakah orang-orang yang selevel sahabat Nabi itu sudah tak ada gelisah lagi dalam hatinya? Coba kita tengok ucapan Nabi dalam Gua Jabal Thur ketika mau hijrah. Saat naik Kapir Quraish itu ke Jabal Thur. Lalu kemudian sedikit lagi nampaknya Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar, apa kata Nabi? Kalau kau sangka kita di Gua ini berdua, Allah yang ketiga. Kita tidak cuma berdua di sini Abu Bakar. Allah yang ketiga. Lata'hzan, don't be sad. Jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Apa maksudnya? Itu Abu Bakar waktu mau hijrah itu kan sudah Islam 13 tahun. Sudah ngaji sama Nabi 13 tahun. Tetap ada rasa itu di dalam. Sahabat Nabi, apalagi sahabat uas. Belum 13 tahun lagi persahabatan kita. Baru lima tahun dari rumah Mas Dimas. Ulang tahun yang kelima, 2017-2022. Belum 13 tahun. Jadi kalau ada cemas-cemas sedikit. Berarti masih manusia. Tapi kalau udah, justru yang dikhawatirkan itu, Ustaz saya tak ada cemas sedikit pun. Berarti ini udah wali Allah. Ala inna awliya Allah ketahuilah bahwa wali-wali Allah. La khaufun alaihim. Walakum yahzan. Tak ada lagi takut, tak ada lagi cemas. Takut nanti cemana rezeki. Takut nanti cemana anak ini. Takut ni cemana bisnis ni. Takut ni cemana pondok ini. Masih manusia. Karena ada takut itulah kita masih mengangkat tangan. Meminta kepada Allah SWT. Tapi kalau masih itu pertanyaannya. Alhamdulillah. Yang anak khawatirkan itu ada sahabat uas ni bertanya. Ustaz, saya apapun yang terjadi. Saya tak pernah minta kepada Allah. Saya malu untuk minta kepada Allah. Kalau antum dah ngomong gitu. Anak pun tak lagi tausiah. Tak ada tausiah lagi. Ada segan anak tausiah. Alhamdulillah cium tangan. Membuat kita semakin banyak sholat sunat. Makin banyak berzikir. Makin banyak berdoa.